Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada OPPO A57 dengan kasus terkunci akun Google-nya karena lupa, kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini dengan metode yang paling mudah dan tentu saja tanpa menggunakan komputer syaratnya, handphone harus terhubung dulu ke jaringan internet via Wi-Fi kemudian bisa kita lihat di samping kanan nama Wi-Fi-nya ada logo lingkaran dengan huruf I di dalamnya bisa kita pilih menu tersebut sampai masuk ke halaman tentang jaringan ini kemudian ada menu bagikan dengan logo kode batang bisa kita pilih menu bagikan ini kemudian di bagian bawahnya kita pilih lagi menu bagikan lewat berbagi terdekat selanjutnya di sini bisa kita pilih lanjutkan kemudian pilih izinkan kemudian ada link dengan keterangan perlu bantuan untuk berbagi bisa kita pilih link ini selanjutnya kita akan masuk ke halaman bantuan kemudian di pojok kanan atas ada menu titik 3 bisa kita pilih menu tersebut maka akan muncul beberapa menu lalu kita pilih menu bagikan artikel sampai muncul saran aplikasi untuk membagikan di bagian bawahnya di sini kita cari aplikasi pesan kebetulan yang ada hanya pesan dengan warna hijau saja oke langsung saja kita pilih menu pesannya kemudian setelah kita pilih menu pesan lanjut kita pilih menu setuju dan lanjutkan kemudian kita pilih lagi menu pesan baru dan pada bagian kolom kepada kita ketikkan aja angka 112 kemudian kita pilih kirim ke 112 di bagian kolom pesannya ada teks kita hapus sebagian teksnya dan kita sisakan aja bagian https.2-2 kemudian kita tambahkan www.youtube.com lalu kita coba untuk kirim SMSnya ternyata muncul notifikasi seperti ini tidak ada kartu SIM yang dimasukkan tidak dapat mengirim pesan jadi kita membutuhkan kartu SIM yang harus terpasang pada handphone ini untuk kartu SIMnya gunakan sembarang saja tidak perlu kartu SIM yang aktif kartu SIM yang sudah mati pun bisa asalkan kartu SIM tersebut masih terbaca oleh handphone oke kita pasang SIM cardnya bisa di SIM 1 atau SIM 2 sama saja lalu kita pasang ke handphonenya dan kita tunggu sampai kartu SIMnya terbaca ketika kartu SIM ini sudah terbaca kita bisa ulangi lagi untuk mengirim pesan tersebut pada notifikasi tidak dapat kirim pesannya langsung saja kita klik OK dan kita ulangi untuk mengirim pesan langsung saja kita pilih logo kirim yang warna hijau di sebelah kanan kolom pesannya dan sekarang URL YouTube nya sudah berhasil kita kirim kita bisa klik link YouTube tersebut sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu buka URL sampai aplikasi YouTube berjalan otomatis pada handphone ini jika muncul notifikasi kita bisa pilih jangan izinkan saja kemudian kita pilih menu bulat atau menu akun di pojok kanan atas aplikasi YouTube kemudian pilih lagi menu setelan kemudian pilih lagi menu tentang kemudian pilih lagi menu persyaratan layanan YouTube sampai muncul browser bawaan handphone ini selanjutnya pada bagian address bar atau kolom URL nya bisa kita hapus dulu semua text yang ada pada kotak ini jadi semua text nya kita hapus kemudian kita ketikkan kata kunci yaitu magelang flasher FRP silahkan bisa pause dulu video ini biar jelas kalau sudah kita ketikkan langsung kita pilih menu telusuri dan hasil penelusuran di Google muncul seperti ini untuk notifikasi akses lokasi kita pilih tolak saja kita pilih hasil yang paling atas dari hasil penelusurannya yaitu bypass FRP Android dari blok magelang flasher setelah kita buka blok magelang flasher pada halaman bypass FRP Android selanjutnya kita pilih open setting menu untuk masuk ke menu pengaturan pada handphone ini jika muncul iklan bisa kita tutup dulu iklannya kita ulangi lagi untuk memilih open setting menu oke muncul tampilan blokir iklan kita ulangi lagi langsung dengan cepat kita pilih open setting menu sampai muncul notifikasi halaman ingin membuka Google kita klik buka maka akan langsung masuk ke menu pengaturan pada handphone ini oke bisa kita geser sedikit ke bawah kemudian kita masuk ke bagian layar awal dan layar kunci kemudian masuk lagi ke bagian tata letak layar awal sampai handphone ini masuk ke tampilan menu disini akun Google nya belum terbypass hanya bypass masuk ke tampilan menu saja untuk menjalankan aplikasi clone phone selanjutnya kita cari folder alat bantu bisa kita buka dulu folder alat bantunya kemudian kita jalankan aplikasi clone phone selanjutnya handphone ini akan kita sebut sebagai handphone target karena kita akan memerlukan handphone satu lagi yang kita gunakan sebagai handphone helper untuk handphone helper nya kita bisa gunakan Android merk apapun kebetulan disini aku menggunakan Oppo yang sudah terinstall aplikasi clone phone bagi teman-teman yang menggunakan Android merk lain Xiaomi ataupun Samsung yang belum ada aplikasi clone phone nya silahkan bisa download dari Playstore kemudian setelah aplikasi clone phone terinstall pada handphone helper nya maka tinggal kita jalankan saja dan ternyata aplikasi clone phone pada handphone helper berbeda versi tidak masalah yang penting fungsinya sama kita perlu melakukan beberapa setup agar aplikasi clone phone pada handphone helper bisa kita jalankan kemudian pada handphone target kita pilih menu ini adalah perangkat baru muncul notifikasi kita pilih izinkan kemudian ada tiga menu di bagian halaman migrasikan data dari untuk ketiga menu ini kita pilih sesuai dengan handphone helper nya kebetulan disini aku menggunakan handphone Oppo maka aku pilih menu yang atas Oppo Realme atau Oneplus untuk Android selain Oppo Realme Oneplus dan iPhone silahkan gunakan menu Android lainnya dan iPhone karena aku menggunakan Oppo aku pilih aja menu Oppo sampai muncul tampilan kode batang dan pada handphone helper nya kita pilih telepon lama atau perangkat lama kemudian kita berikan sedikit pengaturan dulu kita izinkan beberapa perizinan yang diperlukan sampai muncul kamera untuk melakukan scanning kode batang dari handphone helper ke handphone target oke kita coba scan dulu dan kita tunggu sampai kedua handphone ini terhubung sedang menghubungkan aktifkan lokasi kita pilih setuju aja kemudian menyiapkan data jadi kita akan mengirim data dari handphone helper ke handphone target dan kita pilih data yang paling kecil ukurannya saja kita coba cari ke bawah yang paling kecil ukurannya adalah pengaturan preferensi maka langsung kita pilih mulai aja untuk melakukan transfer data kalau sudah beres proses transfer datanya maka tugas dari handphone helper sudah selesai bisa kita simpan handphone helper nya dan kita tunggu sampai proses transfer pada handphone target nya juga selesai kalau proses transfer nya sudah beres pada handphone target maka bisa kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu ada keterangan migrasi selesai untuk navigasi bisa pilih tombol atau gesture sama saja kemudian kita pilih berikutnya kemudian untuk metode buka kunci kita lewati aja dulu direkomendasikan kita pilih selesai kemudian untuk saran aplikasi juga bisa kita lewati dulu dan ini adalah bagian akhir setup selama datang di color os kita pilih memulai maka handphone akan langsung masuk ke tampilan menu untuk akun google sudah berhasil kita bypass kita bisa membuat baru lagi akun google nya melalui aplikasi playstore atau bagi yang sudah punya email google maka tinggal langsung login kan saja pada aplikasi tersebut sekarang kita cek dulu di pengaturan kemudian tentang perangkat kemudian kita cek lagi ternyata sudah betul ini adalah hoppa 57 dengan versi android 13 yaitu versi android yang paling baru pada saat video ini dibuat juga dengan versi keamanan yang paling baru pada saat video ini dibuat karena tidak ada pembaruan software yang lebih baru lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton! Terima kasih.